Mudah-mudahan yang tahun 2018 barangkali, perlu kita koreksi, kita koreksi 2019, karena pada sesungguhnya. Sudarlun alat tangkap ilegal jenis pukat hela dan pukat tari atau troll dalam lima kecamatan di Aceh Utara yang dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh Utara mencapai 1.140 lebih. Karena itu alat tangkap tersebut akan ditertibkan dinas dengan aparat kepolisian perairan dan udara atau polairut ke depannya. Dalam kegiatan tersebut selain diberikan alat tangkap ramah lingkungan dan pemusnahan juga dilakukan sosialisasi kepada nelayan sehingga ke depan tidak lagi menggunakan alat tangkap tersebut. Karena ke depan pihaknya bersama penegak hukum akan melakukan penertiban terhadap alat tangkap ilegal.